Selamat pagi, selamat pagi, Indonesia! Selamat pagi! Semangat kemerdekaan! Masih dong, ada warna merah, ada warna putih, ada warna best military lifestyle. Kok aku gak dikasih baju merah putih sama wardrobe, kok beda sendiri sih baju aku? Yang penting kan dalamnya hatimu suci, seputih cintamu pada... Pada siapa? Pada siapa, sebut dong namanya. Ya pada yang kamu sayang lah. Iya lah aku sayang, aku sama semuanya sayang, semuanya istimewa buat aku. Semuanya buat aku itu TTM. Apa itu? Bukan teman tapi mesrat, tapi kalau sama kamu TTMnya tiba-tiba menikah aja. King tapi aku mau ya, kalau aku nikah aku pengen kamu yang nyanyi. Kenapa? Iya kamu kan sama aku di Flaminan. Gimana sih? Aku sama Karen nyanyi... Nggak gak 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 usah. Gue gak usah.. Kurang terlalu kemudian. See kan berdua nyanyi lagu Rosda Linda Ayam. Tapi kita pasti akan tetap merdeka karena kita merasa bahwa sekeliling kita itu vibenya itu positif banget. Seperti pasangan bintang tamu ini, saking positifnya langsung loh mereka menikah. Langsung menikah. Karena sama se-selfer. Tiba-tiba menikah kita mendapatkan kabar bahagia dari seorang selebriti tanah air. Di tanggal 11 Juli 2023 akhirnya dia menikah bersama dengan seorang pria berkenegaraan Kanada. Di pagi-pagi ambian kita hadirkan ini dia Dewi Rezar dan juga Ethan. Terima kasih telah menonton. Iya bisa. Oh bisa? Bisa loh berarti how long time in Indonesia? Wih gila aja banget. Lajar banget. Itu dia satu kalimat aja dia udah ngapain seminggu tuh. Iya iya. Karena dia tau Dewi yang bakal udah disini ya Dewi Rezar. Dewi Rezar dan Ethan kami semua disini mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyebabkan wakunya datang kesini. Ya thank you for inviting us. Yang pertama selamat untuk pernikahannya 11 Juli kemarin. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar kebahagiaan Dewi Rezar dan juga Ethan. Silahkan. Menikah menjadi pasangan suami istri yang semoga sehidup sumati. Amin. Oh. Oh. Kali lagi beramat ya kak. Thank you so much. Tapi kenapa sih kak harus ke Kanada? Kenapa harus di Kanada? Iya. Karena keluarganya Ethan kan jauh tinggal disana. Dan mereka usianya udah maksudnya udah di atas 70 ya. Jadi kalau travel kesini ya. Agak lama kan. 24 jam di pesawat. Jadi yang muda ngalah gitu ya kan. Iya yang muda ngalah. Terus juga apa. Uncle aku disana juga kan. Ada di Quebec. Jadi dia setir 7 jam ke Toronto. Untuk jadi saksi. Jadi kayaknya di Toronto ya. Iya. Jam berapa iya? Jam 2.30. You forgot? Kanada tuh termasuk Ohio juga Kanada ya? Enggak dong. Bukan. Oh iya bukannya di Amerika. Di Amerika. Oh kan gak tau nah ini. Vancouver. Vancouver itu. Vancouver Montreal. Pacarannya berapa tahun sih Wak? Pacaran berapa tahun? 6 tahun. 6 ya. Sedikit lebih dari. Oh lama juga ya. Wow. Kenapa butuh waktu yang lama? Why it takes time buat Ethan to propose untuk melamar seorang di Wyrusia? Mungkin soalnya situasinya. Kita ada long distance relationship. Saya kerja di China terus di Thailand dan mungkin mau cari kerja di sini tapi sampai tahun lalu ya 2 tahun lalu gak dapat. Jadi ya ini saya mau pastikan situasinya stable terus ya I can support us. Jadi karena kerjanya pindah-pindah long distance relationship jadi butuh waktu sampai akhirnya 6 tahun mantap menikah. Tapi pertama ketemu dimana? Pertama kenal? Di Bali. Oh di Bali lagi liburan gitu ya. Selalu Bali. Di Bali you know lah. Jadi aku lagi liburan sama temen-temen aku terus dia lagi liburan sama keluarganya. Terus dia juga waktu itu you were about to go to Italy right? Ya. Terus udah gitu ketemu ya udah intense seminggu 2 minggu ya apa seminggu. Terus abis itu kita berpisah abis itu kita ketemu lagi. Tidak terpisahkan lagi. Amin. Tapi buat seorang Dewi Reiser apa yang membuat akhirnya mantap untuk menikah dengan seorang Ethan? Ya kita melalui banyak proses selama 6 tahun ini we know each other so well. Terus baiknya buruknya apa ya jadi semakin mantap sih apa karena proses yang lama ya. Buat teman hidup gitu ya Kak. Iya karena kan 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar jadi kita tahu bener-bener baik buruknya dia kayak gimana. Terus visi misinya karena kan dia juga pernah gagal dalam pernikahan. Aku pernah gagal dalam pernikahan jadi apa yang kita gak mau ulang kegagalan pernikahan sebelumnya kalau bisa gak terulang lagi. Nah kayak gitu kita udah omongin terus ya mudah-mudahan ini yang terakhir. Oke karakter atau sifat apa yang paling Dewi Reiser highlight atau paling suka dari seorang Ethan? Apa ya? Romantis. Romantis terus Spani terus apa? Sabar gak? Sabar 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 dia lebih sabar daripada aku. Tapi Dewi kasih tahu gak sih pekerjaan Dewi tuh kalau di sini tuh apa dari pertama ya? Udah udah kasih tahu. Enggak. Dewi Reiser. Enggak. Enggak. Dari Reiser. Enggak. Aku ngapain Reiser deh. Reiser kasih tahu gak sih dari pertama yang aku tuh begini loh di sini. Oh enggak. Jadi awal-awal kenal jadi awal-awal kenal enggak ya? Enggak. Enggak kasih tahu. Katanya dia kerja seperti baker. Dulu kan aku punya bakery gak? Ini sebenarnya itu. It's true. Terus aku bilangnya ke dia oh iya aku baker. Oh iya that's good gitu. Baik apa aja ini ini ini. Terus udah gitu kalau gak salah dari Jakarta dia mau ke apa mau ke airport. Sewa taksi ya taksi apa apa sih? Pokoknya mau ke airport. Terus yang setirnya bilang gini apa-apa pokoknya driver online gitu. Dia bilang gini oh my god ini kan Dewi Reiser VJM TV. Apa apa tuh? Aku langsung diem. Terus udah gitu akhirnya dia nanya-nanya di mobil ya. Did you ask that guy? Ya i think i was just confused. Iya dia bingung gitu. Wah siapa? Itu itu VJM TV katanya. Terus ngapain foto-foto gitu. Karena masa sih? Terus akhirnya kayaknya dia google aku deh. Terus langsung baru oh ternyata you're ini ini ini. Terus udah gitu. Dari situ terus lakukan komunikasi. So where you found out ketika akhirnya tau Dewi Reiser adalah seorang artis. What's on your mind? Apa dalam pikiran Ethan? I'm just surprised. I don't know. I think it's cool. Iya dia gak nyangka aja sih. Kayak I'm all over. Kayak pas di google Dewi Reiser ada, Hah ada ini apa? Banyak artikel ya? Iya artikelnya. Sebenernya I'm glad that we met first and got to know each other before I find that out. Ya dia jadi sebenernya gak jadi dia tau bahwa katanya dia deketin aku bukan karena dia tau aku siapa gitu. Karena awalnya emang dia udah suka sama aku even when I told him I'm a baker gitu. Wih merenda banget loh. Harus begitu ya kak. Jangan kayak oh mentang-mentang aku siapa gitu terus langsung aja dinempelin terus gitu kan gak ya. Betul. Jadi biar tau ketulusannya dia sedap kemana gitu ya kak. Tapi kalo misalnya ibu sama anak-anak gak dateng? Kebetulan anak-anakku tuh udah sekolah. Jadi sekolah Indonesia kan udah masuk tuh dari bulan Juni. Dan mamaku juga kebetulan gak bisa hadir. Adek aku mau wisuda yang paling kecil tapi ternyata wisudanya akhir bulan. Juli dan aku juga kebetulan bisa hadir untuk wisudanya dia. Jadi memang berhalangan. Toh aku juga bilang sama mereka ya udahlah nanti kan kita bikin resepsi kecil-kecilan intimate buat family di Bali kalo jadi. Terus ada uncle aku yang wakilin so it's okay kata mamaku. Oh nanti berarti ada lagi di Bali nih kak? Iya tahun depan mungkin. Oh eh guys. Mau apa nyanyi ya? Rencana kapan? Mau kita kan kak? Mau kan kita diundang kan? Boleh nyanyi ya? Nyanyi ya harus heboh. Bener kak? Kenapa rencananya resepsi? I don't know maybe summer. Oh oke. Semoga dimudahkan dilancarkan. Dan juga semoga resepsinya sesuai dengan yang diinginkan pastinya ya. Tapi kalo sekarang berarti Ethan tinggal di Jakarta atau? Ya Ethan tinggal di Jakarta. Kerja di sini. Kerja di Jakarta. Jadi udah that's why makanya pas dia dapet. Tahun lalu kan aku sempet tinggal di Thailand sama dia setahun. Terus udah gitu pas lamar kerja di Jakarta dan keterima. Kayaknya mungkin itu kayak oh ini udah jalannya Tuhan kali ya. Tuhan merestui. Kayak gitu. Terus makanya dia langsung ngelamar aku. Yang kemarin aku juga diundang kesini. Terus ya udah langsung kita ngomongin nikah ya. Untuk the next. But you are surprised I think ya. Aku gak nyangka sih dia ngelamar aku yang tahun lalu itu. Luaranya positif banget ya kak. Tapi kalo pekerjaannya kalo boleh tau pekerjaannya apa di Indonesia? Ya what do you do from where? Saya kena seperti guru di sekolah internasional. Ini English maknanya bahasa. English literature. Ya literature. Literature ya. Tapi pekerjaan sebelumnya memang guru juga? Ya international school teacher. Oh selalu menjadi guru di international school dan akhirnya memang ya berjodoh diterima di Indonesia. Karena aku tadi gak mau pake bahasa Inggris kan ada pak guru. Iya bener bener. Sekalian belajar ya. Jadi kita mau kasih liat artikel yang satu ini untuk seorang Dewi Reiser. Menikah lagi dan melepas status janda. Dewi Reiser minta izin Marcelino Leffrand dan juga anak-anak. Leffrand aja gak usah pake Leffrand. Silahkan. Jadi cerita sama anak-anak. Sebenernya gak izin sih lebih ke apa pemberitahuan gitu kayak. Apa jadi waktu aku di lamar aku kasih tau kakak Brinet kan pertama kali. Kakak Brinet aku di lamar gitu. Oh my God gitu kan. Terus ya udah dia seneng terus dia kasih tau Daddy. Karena waktu itu lagi di kamar. Terus aku juga udah kasih tau ke mereka ke Marcel sama anak-anak. Bahwa iya kayaknya nikahnya gak di Indonesia. Terus kita mau legal partnya ini di Kanada kayaknya mungkin bulan Juli nanti. Oh iya oke gitu. Good luck ya mami. Tadinya aku mikir pengen ini kan. Sekalian pas seremoninya itu. Eh bukan seremoni. Pas ya lagi pelaksanaan acara itu. Tadinya pengen apa kayak video call or apa. Cuman jam 2.30 disana tuh jam 1 malem disini. Jadi gak mungkin ya. Anak-anakku udah tidur. Jadi mamaku juga kasian kalo nungguin sampe pagi gitu kan. Mata nyenter begini-begini. Jadi ya udah gak apa-apa deh. Yang penting kan ada dokumentasi video dan lain-lain. Kalau Ethan udah kenal dekat dengan anak-anaknya di Wirisd. Ya pasti ya. Kita sering liburan bersama. Ya sering liburan bersama. Kalau manggilnya apa? Ethan. Ethan. Oh oke. Kalau disana gitu panggilnya Ethan. Enggak panggil. Enggak panggil ini ya Kak. Nama mungkin Daddy atau mungkin. Enggak dong kan ada papanya juga. Iya 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 iya. Tapi sama Marcel Lila Friends udah dikenalin juga. Udah udah. Jadi pertama kita pacaran serius itu. Aku langsung kenalin ke Marcel dan anak-anak. Wow. Supaya Marcel juga nyaman ya. Kalau misalnya aku ajak anak-anak pergi. Iya. Dia tahu percaya perginya sama siapa. Oh udah lihat orangnya. Karena dua-duanya punya jiwa besar. Jadi enak ya komunikasinya. Harusnya begitu. Iya. Sekarang anakmu adalah keluarga. Kita keluarga besar. Iya bener. Jadi memang harusnya gitu sih ya. Karena kan demi anak-anak. Jadi memang harus baik semua. Iya gak sih. Iya bener kak. Tapi itu bagus tuh. Maksudnya ketika memang hubungan sudah selesai. Tapi bagaimanapun ada anak-anak. Iya. Komunikasi dan silaturahmi tetap terjalan. Iya. Berbesar hati aja udah. Berbesar hati. Itu kuncinya berbesar hati. Berbesar hati. Berbesar hati. Gue mau berbesar hati sama siapa aja. Tapi bagus ya. Maksudnya ini juga bisa jadi pelajaran atau inspirasi buat yang lainnya. Kalau memang pada akhirnya berpisah. Ya bisa baik-baik saja. Betul. Iya. Tapi kalau dari Ethan sendiri. Ada satu ketakutan gak untuk deketin anak-anaknya Dewi Reza? Iya. Gak soalnya ini mereka friendly, gampang. Iya. 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 Saya gak takut. Cuman ini saya mau pastikan jalan kita halus terus kita. Mulus maksudnya. Oh ya sorry. I'm sorry. Iya gitu. Tapi sebelum kita menikah saya minta izin dari mamanya Dewi. Iya mamanya. Orang Indonesia kalau-kalau di sana kan orang bulek itu gak ada istilah minta izin sama orang tua gitu. Iya. Jadi aku bilang kamu harus minta izin sama mama aku ya. Kaget gak? Iya dia minta izin apa. Ya udah ya just talk to her that you're gonna marry me. Terus udah gitu ya of course. Terus dia terima. Iya. Terus dia terima. Iya. Iya gitu. Really nice. Oke tadi Dewi sempat bilang kalau sebenarnya ini bukan pernikahan pertama untuk kalian berdua. Untuk Dewi Reza kita jelas tahu. Untuk Ethan ini juga bukan pernikahan yang pertama ya. Bukan. Sebelumnya sudah pernah menikah. Ya. Sudah ada anak? Ya. Ada berapa? Satu. Laki-laki. Di sini ikut sama kita. Oh bareng? Ada. Usia berapa? 14. Dia mau 15 tahun. Mau 15 tahun. Cewek? 1 umur sama anak aku yang pertama. Kayaknya dong ya jadi temen ya. Iya. Oke. Dan dia suka acting juga. Iya. Dia juga ini apa di sekolah aktif jadi drama apa segala macem. Jadi dia suka tanya aku ini gimana. Aku kan perannya antagonis. Iya. Jadi aku kasih tau dia kalau antagonis gini, 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 gini. Gitu. Seperti itu. So kalau anak-anak udah dikenalin juga gak? Anak-anaknya Dewi Reza sama anak-anaknya Ethan udah pernah dikenal. Oh iya. Iya. Pasti karena kan anak-anak udah tinggal sama aku every weekend ya kan. Terus umurnya sama Brenna dan Maya. Umurnya Brenna dan Maya umurnya sama. Terus ya mereka kayak sister aja. Sister. Sister ya. Jadi gak ada kesulitan sama sekali untuk anak-anaknya. Wah menyenangkan sekali ya. Semuanya dimudahkan gitu ya. Thank God. Dilacarkan semuanya itu yang paling penting. Betul. Salah satu berkat Tuhan juga pastinya ya. Buat Dewi Reza dan juga Ethan. Ini ada ungkapan spesial buat kalian berdua. Dari seseorang. Siapa? Hai Deo. Congrats ya. Selamat. Kamu sama Ethan akhirnya. Melangsungkan pernikahan. Semoga kamu selalu happy. Dan bahagia selalu. God bless you. Terima kasih. So apa dengan pikiran Ethan melihat mantan suami dari seorang istri tercinta memberikan best wishes. Memberikan ucapan. Aduh seneng banget ya. Untuk kalian berdua. I'm happy. He's a cool guy. Ya. Kakak pasti seneng kan ya Allah. Udah kayak kakak sendiri gitu ya. Ya sama Marcel kan jadi kayak bro. Kayak gitu kan. Jadi ya udahlah gitu maksudnya. Yang lalu biar aja berlalu tapi kita kan udah lembaran baru anak-anak juga makin gede. Betul. Kan gak bisa kita hidup di masa lalu terus. Betul banget. Benci terus. Berantem terus. Capek. Yang ada kita gak produktif gitu kan. Betul. Jadi mending itu juga bad energy. Betul banget. Kalau kita kayak gitu nanti apa malah bukan berkat yang baik yang dateng. Betul. Malah berkat buruk yang dateng. Iya betul. Karena kalau kita. If we milk on that. Jadi kalau kita ladenin terus itu. Jadi nanti yang buruk-buruk dateng. Betul. Tapi kalau kita berbesar hati ya udah terima aja gimana. Terima kenyataan aja say. Cukup sampai sekian. Thank you. Kenapa tadi lo ngomong apa King. Maksudnya apa bahasa Inggris gimana. Katanya mau ngomong bahasa Inggris dari tadi. Tadi ada milk and oat apa. Oh every milk that. Milk that. Kalau kita ladenin maksudnya. Oh diladenin. Kalau diladenin terus yang jelek-jelek. Tadi kedengerannya milk gitu susu. Iya emang milk ya. Jadi kalau emang diladenin terus. Yang bagus ya datengnya yang bagus. Maksudnya aku gitu. Iya betul Kak. Jadi ya udah biasain aja gitu. Setuju Kak. Oke buat seorang di Wiriza dan juga Ethan. Apa harapan untuk seorang Marcel oleh Fran. Yang kita juga pasti berharap. Dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Apa? Anything you would like to say. Buat Marcel. Your wishes for Marcel. No I just to Marcel I wish you all the best. And yeah. I hope everything goes smooth in life. Mudah-mudahan Marcel ini ya sehat. Panjang umurnya. Iya amin. Terus juga bahagia dan cepet dapet jodoh. Iya amin. Ada yang nemenin biar dia happy kan. Terus ya biar gak sendirian. Karena anak-anak kan nanti lama-lama besar. Dan jadi orang sendiri. Dan akan meninggalkan rumah gitu. Jadi biar dia ada temannya juga gitu. Iya betul. Ya itu sih harapan aku. Amin ya. Amin amin amin. Kita berharap juga untuk Marcel Lefran. Karena sering datang kesini juga. Jadi menang tahu kita. Dan kita selalu berharap nanti datang kesini membawa pasan. Amin 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 amin. Oke ini juga ada satu artikel dari seorang Dewi Reza dan juga Ethan. Dewi Reza dan Ethan belum terpikir tambah momongan. Masih rencanakan mau honeymoon dimana sih? Jadi dari bulan Juli sampai sekarang masih belum honeymoon. Habis belum ya? Ah belum. Kan kemarin perginya sama anak juga. Jadi honeymoon kan harus berdua dong. Iya kan? Jadi ya walaupun cuma seminggu. Harus berduaan doang gitu. Jadi masih kita pikirin mau kemana. Terus ya nantinya. Ada pilihan tempat mungkin kan udah ada oke nya disini. Coba surprise. Aku bilang sama dia. Surprise me gitu. Oke oke. Klu, klu, klu. Klu. Nah aku gak mau ngomong. Beach. Maldif. Oh. Tidak. Tidak. Lihat postingannya nanti. Kita lihat postingan aku ya. Kemana ke Maldi? Atau Pulau Tidung? Pulau Macan? Labuan Baju. Tapi kalo ngomongin soal tambah momongan. Ada rencana untuk nambah momongan? Tambah momongan kita masih go back and forth about this. Karena aku juga udah 42 tahun. Ya. Dan aku gak tau nih masih mau nambah momongan apa enggak. Anak-anak kita juga udah gede-gede gitu kan. Aku udah punya dua, dia udah punya satu. Kayaknya kalo nambah lagi berarti ngulang lagi dari awal gitu kan. Tapi. Tapi kayak should we gitu kan. Harus gak ya. Shouldn't we. Ya masih. Ya lihat deh ntar deh. Karena kan kita gak pernah tau rahasia Tuhan kan. Betul. Tuhan memberikan. Aku setuju ke barusan kakak bilang. 42 tahun cocok lah kalo mau nikah lagi. Berapa? 42. Kakak emang berapa sekarang? 42? 42. 42 tahun? Ya berarti aku harus nunggu setahun lagi ya. Iya dong jangan lama-lama. Masih lama kak. 42. Ya gapapa. 37, 38, 39, 42. Gua tungguin beberapa tahun juga gua tungguin. Gua tungguin. Yang terpenting cuma satu. Mau berapa pun usia kamu nanti nikah sama aku. Cuma satu syaratnya. Apa? Gak ada perjanjian peranikah. Uang, uang, uang. Oke buat Ding Rezer dan juga buat seorang Ethan. Apa yang mau diungkapkan satu sama lain? Untuk Ethan. Apa yang mau disampaikan untuk Dewi Rezer. Anything you would like to say to her. Apa ya? What is that you wanna tell me? I just love you and appreciate you. And I'm thankful for everyday we have together. Let it continue forever. Thank you. So kind. Kalau buat aku apa ya? Itu aja sih. I love you too. And be nice. I'm always nice. As you always. Ya ya ya. Dia selalu baik dan romantis dan selalu sabar sama aku. Keep doing that to me. Sweet banget ya. Coba dong. Carian dong. Carian dong coba. Carian dong coba. Carian dong. Carian dong. Carian dong. Carian dari pertama kali diundang kesini ini gak jadi jadi. Cariannya kan enak banget aku kesini. Cariannya jangan duit ya. Please. Serius. Serius ini aku nungguin dong. Carian dong. Carian terus. Pokoknya kalau aku cuma nunggu dari kamunya aja. Serius dong. Serius dong. Serius dong. Tetap dong matanya. Dilihat dong. Dilihat dong. Dilihat dong. Tetap matanya. Kan belum nikah kak. Lihat dong. Lihat dong. Lihat aja kenapa lu. Ya pasti aku mau bilang aku sayang banget. Gak apa-apa. Dilihat juga gak apa-apa. Aku sudah biasa. Ini definisi malu tapi mau ya. Ya lu kan. Malu tapi mau. Sabar dong. Kaya gini. Kayak gini tatap. Lihat tuh lihat tuh lihat tuh. Sampe apanpun. Lukan dong. Lo akan jadi sahabat gue. Oke bro. Lu akan jadi sahabat gue. Duh, perhatian ini. Udah, udah. Tepik bro. Lo, bro gak papa. Iya bro. Kakak, kakak, perintah kok. Iya mah kaya. Kan bro, pasti kan di badan gue Kita akan balik saat lagi tetap Terima kasih banyak